Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di program kesayangan kita Di podcast muslim Seperti biasa ini Pemirsa kita akan Bajakan pertanyaan-pertanyaan masuk nanti akan Dijawab oleh narasumber kita, tamu kita Yang nanti kita akan Ngobrol dengannya dan di kesempatan Kali ini Pemirsa telah hadir Ustad muslim masalan emah, untuk itu langsung aja Kita akan sahabat terlebih dahulu, Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat nih Ustadz ya Alhamdulillah masyarakat Alhamdulillah Masya Allah Kapan ada jadwal lagi untuk berangkat umrah Belum ada tahun Ustadz Ini belum di jadwal nih Belum di jadwal lagi Untuk jadwal keluar kota Keluar kota Enggak di jadwal kadang-kadang keluar kota Mendadak ya Insya Allah Tapi Pak Ustadz, hari ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk Tapi kita berfokus kepada Salah satu pertanyaan yang berkaitan dengan Dengan masalah lupa Kembali lupa lagi dalam sholat Iya Di sini alasannya lupa Tapi kalau saya lihat bukan lupa nih mungkin Mungkin entah ngelamun Atau ketiduran Itu nih Tapi nanti saya akan bacakan Tapi sebelum itu kita ajak dulu pemirsa nih Pemirsa dimanapun Anda berada Terkhusus bagi Anda di kesempatan kali ini Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh pemirsa yang telah mendukung program kami Ya program podcast muslim Ya tetap mengudara Ya dengan mengirimkan donasi Anda Ya di nomor rekening salam televisi Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih Atas dukungan Anda Dan semoga saja apa yang antum semua Donasikan kepada kami Ya menjadi buah pahala Dan menjadi amal jahriah Ya bagi kita semua Dan semoga saja dengan siaran ini Orang bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan hidayah Amin amin Ya Rabbana Amin Taib dan kami juga masih mengajak Bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami Bertanya Ataupun ingin ngobrol bersama kami Gak usah sungkan-sungkan Gak usah segan-segan Langsung aja nanti bisa hubungi kami Di 0617944282 Atau bisa melalui pesan whatsapp di 0852 77992202 Taib Oke Ustaz langsung aja kita akan ke pertanyaan kita nih Pak Ustaz Ya Saya baca pertanyaan dari penanya dulu Pak Ustaz Nanti saya akan komentari sedikit Ya pertanyaannya adalah Seorang makmum Lupa ruku bersama imamnya Dan dia baru sadar setelah imamnya sujud Lalu dia sujud bersama imam tanpa ruku Pertanyaannya bagaimana kah hukum shoratnya Dan bagaimana kah hukum shoratnya Jika dia lupa berdiri Dari ruku bersama imam Dan langsung sujud bersamanya dari ruku Ya Mungkin dia rukunya kelamaan Atau bagaimana Pak Ustaz Ataupun dia ngelamun Jadi imamnya ruku gak terasa dia Tiba-tiba udah sujud Sujud Atau mungkin ketiduran Begitu mulai udah sujud Sujud gitu Nah bagaimana saat Atau seharusnya dia sebagai makmum Kalau kejadiannya seperti itu Apa yang dia lakukan Pak Ustaz Iya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Ibul mursalin Wa ala alihi wa sahabi Ijma'in Amba'at Pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ia mengenai tentang Makmum Yang kemudian Tidak mengikuti gerakan imam Karena Dia kelupaan Atau lalai dan sebagainya Nah Pada asalnya memang Seorang makmum itu Harus senantiasa Memantau ya Memantau gerakan imam Sehingga dia bisa mencontoh Nah itu yang diperintahkan Dan Jangan seorang makmum itu Melakukan gerakan Setelah imam melakukannya Terlalu jauh Maka dikatakan Adalah salah satu sunnah Ketika imam selesai Dari ruku Maka langsung ruku Ini kadang-kadang ada yang merasa Makmum Yang lama Sehingga imam sudah melakukan Gerakan ruku Kemudian bangun Dari ruku Sudah sujud Imamnya Makmumnya masih ruku Seolah-olah Dia khusyuk Dan membaca Suatu hal yang lebih panjang Atau ada kemungkinan Dia ketiduran Misalnya Misalnya Nah Maka seorang makmum Syogiyahnya Senantiasa Mengawasi Gerakan imam Baik untuk Diikuti Atau Kalau dia salah Untuk Diingatkan Itu dia pada asalnya Memang kalau kita Lihat Sepintas Kejadian ini adalah Jarang Terjadi Di kalangan Ketika orang Antara imam Dengan makmum Kecuali yang mereka Mungkin Faktornya adalah Ketiduran Dan lain sebagainya Ketika sedang Melakukan Solat Nah Maka Ada beberapa Akwal Perkataan Atau patwa Dikatakan Yang kemudian Merujuk kepada Hadis Rasulullah S.A.W Maka kemudian Dalam kitab Ulul Maram Dikatakan Bahwasannya Dari Umar Radiyallahu Anhu Anin Nabi S.A.W Kala Kemudian Kata Umar Radiyallahu Anhu Bahwasannya Saya mendengar Dari Rasulullah S.A.W Dia mengucapkan Bersabda Maka kemudian Kata Rasulullah Laisa ala Man khalfa Al imami sahhun Fa insaha Al imam Fa alaihi Wa ala Man khalfahu Maka kata Rasulullah S.A.W Dikatakan Tidak ada Lupa Bagi Makmum Maksudnya Adalah Ketika Makmum Lupa Maka itu Ditanggungi Oleh imam Fa insaha Al imam Fa alaihi Wa ala Man khalfahu Ketika imam Yang lupa Maka tanggung jawab Adalah tanggung jawab Imam dengan makmum Nah Jadi menunjukkan Ketika seorang Makmum Perdasarkan hadis ini Dikatakan yang Dinukil Hadis ini adalah Do'if Ya kan Hadis ini Yang direwetkan oleh Imam Tirmizi dan Bayaki Maka secara sana Dikatakan do'if Akan tetapi Para ulama Beristidhal Menggunakan Dalil ini adalah Karena tidak ada Dalilnya yang lain Dan ini adalah Mewakili Dikatakan bahwasannya Gerakan makmum Yang kemudian Tidak memenuhi syarat Dalam tuntunan syarat Maka dikatakan Maka ditutupi oleh Gerakan imamnya Sama juga dengan Bacaan yang dibacakan oleh Imam Dan seandainya Tidak dibaca oleh makmum Maka jatuhnya Yang dihukumi adalah Hukum imam Beda halnya Ketika imam Tidak melakukan gerakan Dan Tidak diingatkan oleh makmum Maka yang berdosa adalah dua-dua Maka kesalahan itu Adalah dua-dua Nah itu yang Yang terjadi Berdasarkan hadis ini Nah Kemudian juga Distimbatkan oleh para ulama Berarti menunjukkan Yang pertama Dikatakan adalah Pekerjaan makmum Karena Kelupaan Untuk sahwan Dikatakan oleh Rasulullah S.A.W. Maka Dia Mengikuti gerakan imam Misalnya rukunya Ketinggalan Atau tidak dilakukan Karena Kelalaian Atau lupa Sehingga kemudian Sudah sampai pada sujud Dan ikut kepada sujud Misalnya Maka tidak Dan ini juga Dikatakan Sama juga Apabila misalnya Ada seorang Makmum yang Masbuk Dia tidak melakukan Gerakan-gerakan Yang dari pertama Sehingga kemudian Mendapatkan ketika ruko Seperti Bacaannya Kemudian Berdirinya Setelah takbir Maka kemudian Maka Seorang Makmum Yang masbuk ini Maka kemudian Mengikuti gerakan imam Dan dia mendapatkan Salat yang Sempurna Seperti yang dilakukan Oleh imam Nah yang kedua Dikatakan oleh para ulama Istimut dari hadis ini Dikatakan Bahawasanya ketika Imam Sudah salam Dan Makmum belum Ada Ketinggalan misalnya Maka setelah itu Tidak bisa Mengikuti imam Dalam artian Putus ketika Sampai titik salam Jadi ketika imam Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Maka Kita tanggung jawab Sendiri Ketika misalnya Di rakaat selanjutnya Karena kita Masbuk misalnya Kan kita mengikuti imam tadi Kemudian pada Rakaat yang Tidak bersama dengan imam Adanya ketinggalan Rukun yang Misalnya Kelupaan lagi Misalnya Maka digatakan Kita tidak bisa Mengatakan Kita mengikuti imam Berdasarkan hadis ini Tidak bisa mengikuti imam Karena Antara imam Dengan makmum Kata para ulama Maka dia Dikatakan Sudah putus Jadi Tidak bisa Dikatakan Aku kan ikut imam Ketinggalan sekarang Maka Mungkin Diikutkan imam Yang sampai selesai Tadi Enggak Yang ketiga Dikatakan Ijma' para ulama Kesepakatan para ulama Bahwasannya Ditetapkan Bahwasannya Kelupaan Makmum Adalah Mengikuti Kepada imam Allah Jadi pendapatnya Banyak Jadi Yang paling mendekati Kebenaran Yang mana Disini Dikatakan Berdasarkan hadis ini Biarpun Dikatakan Secara Penelitian Secara hadis Dikatakan Andal do'if Sebagian para ulama Mengatakan Hadis ini Do'if jidan Lemah Sekali Maka Dikatakan Tetap saja Para ulama itu Kesepakat Secara Mayoritas Dikatakan Bahwasannya Kelupaan Makmum Ketika dia Misalnya Lupa untuk Sujud Atau Lupa dengan Ruku Atau Kegiatan Yang bersifat Rukun Maka Dikatakan Disini Jatuh hukumnya Adalah Mengikuti Kepada Gerakan Imam Jadi aman Jadi aman Jadi Tapi bukan Kemudian unsur Disengaja Karena Dalam hadis ini Dikatakan Adalah Sahwan Adanya Kelupaan Oke Itu lupa Saya tidak tahu Lupa Kok bisa lupa Tapi kalau Seandainya Dia dalam Keadaan Ketiduran Misalkan Dia baru sadar Ketika Imam sudah Sujud Ini bagaimana Itu tadi kan Lupa Entah dia mungkin Buta Jadi tidak nampak Di depan Imamnya Sudah Sujud Atau ruku Ini ketiduran Posisinya Surah kali Mungkin Imamnya Panjang Baca Surahnya Ketiduran Ketiduran Sekali Teringat Rupanya Sudah Sujud Gimana Itu Sama Juga Berdasarkan Hadis ini Ketika Dia misalnya Ketiduran Itu Bagian Dari Lupa Karena Dia tidak Sadar Posisinya Tidak Sadar Tapi Kemudian Yang pertama Harus Dilihat Adalah Tidurnya Jangan Kemudian Tidurnya Aku Karanganto Lama kali Imam Bersender Dia misalnya Ada yang Kadang-kadang Dekat-dekat Yang bersender Sehingga Misalnya Sampai Dia ngorok Misalnya Nah ini Tidak benar Dan ini Harus Pada level Dikatakan Ini pada Derajat Dia batal Tapi Tapi yang Tertidur Sesaat Misalnya Karena Kecapekan Misalnya Misalnya Terlalu Lelah Melakukan Pekerjaan Sehingga Kemudian Ketika Sholat Tanpa Tersadar Dia tertidur Misalnya Apakah Kemudian Dia batal Dan Mengganti Sholatnya Maka Secara hukum Dikatakan Tidak Dia harus Melanjutkannya Saja Nah Bagi Yang tertidur Yang Lupa Sampai Imam Sudah Ruk Sujud Misalnya Apakah Kemudian Dia Membatalkan Sholatnya Atau Menambah Sholatnya Setelah itu Maka Dikatakan Tidak Nah Maka Mengikuti Saja Gerakan Ada yang Mengatakan Sebagian Maka Cepatlah Lakukan Gerakan Yang Terlupa Yang Tertinggal Takbir Sujud Rukunya Kemudian Sujud Ya kan Ketika Ada Beberapa Yang Tertinggal Nah Kalau Seandainya Tertinggalnya Hanya Satu Maka Sebagai Dalil Ini Dikatakan Dalil Ini Langsung Untuk Mengikuti Gerakan Imam Yang Seketika Itu Oke Itu Mengikuti Langsung Artinya Ketika Dia Salat Ada Yang Terlupa Apakah Dia Tidak Perlu Melakukan Yang Namanya Sujud Sahwi Kalau Disini Berdasarkan Hadis Ini Dikatakan Maka Dia Tidak Melakukan Sujud Sahwi Karena Memang Dikatakan Dalam Hadis Ini Dikatakan Yang Dilakukan Oleh Makmum Kelalaian Makmum Ini Apakah Kemudian Dia Harus Melakukan Sujud Sahwi Enggak Karena Kalau Nanti Melakukan Sujud Sahwi Maka Banyak Makmum Yang Lain Yang Ketika Tertinggal Maka Dia Melakukan Sujud Sahwi Maka Dikatakan Dia Posisinya Adalah Mengikut Imam Juga Berdasarkan Hadis Lain Dikatakan Al-Imam Menunjukkan Imam Itu Adalah Bertanggung Jawab Penuh Otoritas Kepada Seluruh Kesalahan Makmum Itu dia Mas Gitu Jadi Oke Banyak Beberapa Kasus Berkaitan Dengan Masalah Lupa Dan Sebagainya Tapi Insya Allah Nanti Kita Akan Bahas Lagi Secara Tuntas Tapi Kita Rehat Dulu Boleh Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana Mana Karena Insya Nanti Setelah Ini Kita Akan Lanjutkan Kembali Perbincangan Kita Bersama Muslim Muslim Dan Kami Masih Mengajak Bagi Anda Yang ingin Bergabung Bersama Kami Silahkan Bisa Hubungi Kami Di 061 79 442 82 Atau Juga Bisa Melalui Pesan Whatsapp Di 0852 77 99 2202 Jangan Kemana Mana Karena Setelah Berikut Kami Akan Kembali Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Podcast Muslim Dan Bagi Anda Di Kesempatan Kali Ini Yang Bergabung Yang Bertanya Silahkan Di 061 79 442 82 Atau Juga Bisa Melalui Pesan Whatsapp Di 0852 77 99 2202 Baik Kita Akan Lanjut Kembali Ini Pak Ustadz Berkaitan Dengan Masalah Lupa Ketika Sholat Tadi kan Makmumnya Sembrono Lupa Sekarang Imamnya Ngeyel Dia sudah Salah Diingati Makmumnya Tidak Tidak Paham Akhirnya Mungkin Dia karena Merasa Bersalah Di Akhir Sholat Sebelum Salam Dia Sujud Sahwi Nah Pertanyaannya Apakah Makmum Juga Ikut Sujud Sahwi Padahal Yang Lupa Imamnya Dan Itu Sudah Ditegor Dan Dia Masih Ngegas Ngelanjutkan Atas Kesalahan Tersebut Kalau Berdasarkan Hadis Dikatakan Disini Adalah Dikatakan Rasulullah Disini Dikatakan Apabila Imam yang Lupa Maka Kewajiban Ini Adalah Kewajiban Atas Imam Dan Kewajiban Atas Makmum Kalau Tadi Makmum Yang Salah Yang Bertanggung Jawab Imam Kalau disini Dikatakan Imam yang Salah Ini Gantian Yang Salah Kalau tadi Makmum Salah Berarti Tanggung jawab Imam Makmum Tidak Tidak Ada Apa Kalau Imam yang Salah Sudah Diingatkan Juga Masih Salah Dalam Artian Ketika Dia Sudah Diingatkan Tidak Itu Adalah Gerakan Yang Salah Kita Mengatakan Subhanallah Subhanallah Tapi Imam Mesti Melakukan Maka Tetap Saja Fa Alayhi Wa Ala Al Ma'amu Wa Al Man Khalfah Adalah Tanggung jawab Ini Adalah Tanggung jawab Imam Dan Makmum Jadi Menunjukkan Bagi Kata para ulama Beristimbah Dari Hadis Ini Dikatakan Biarpun Doaib Secara Sanad Tapi Kata para ulama Adalah Sohi Secara Makna Karena Banyaknya Dalil Yang lain Sebagai Pendukung Nah Disini Dikatakan Adalah Maka Makmum Harus Mengikuti Imam Ketika Dia Melakukan Suci Sahwi Tidak Ada Merasa Tadi Sudah Kuingatkan Kok Imam Bandel Misalnya Tidak Ada Jadi Dia Harus Mengikuti Karena Ada Beberapa Rambu-rambu Ketika Imam Salah Melakukan Misalnya Atau Tidak Melakukan Tashahud Kemudian Dia Langsung Berdiri Maka Ketika Dia Sudah Melengkapi Sempurna Gerakannya Maka Makmum Harus Mengikuti Makmum Yang Enggak Makmum Yang Enggak Mau Protes Tetap Saja Duduk Mestinya Siogianya Seorang Makmum Adalah Mengikuti Imam Nah Ketika Dia Terakhir Sujud Sahwi Udahlah Biar Imam Tadi Kami Nggak Lupa Yang Lupa Adalah Imam Apakah Yang Sujud Sahwi Imam Saja Enggak Maka Berdasarkan Hadis Ini Adalah Makmum Dengan Imam Harus Sujud Harus Sujud Kalau Seandainya Makmum Yang Tidak Mau Enggak Maka Sholat Batal Para Ulama Maka Sholat Tidak Sah Bagi Makmum Yang Tidak Mau Mengikuti Imam Itu Jadi Harusnya Imam itu Selalu Diikuti Nah Pertanyaannya Ada Apa ya Kalau kita Sholat Lihat Ada Perbedaan Beberapa Gerakan Misalkan Masalah Duduk Ada Yang duduk Tawaruk Ada Yang duduknya Iftiros Pas Tahit Akhir Mereng Ada Yang Biasa Tahit Awal Pertanyaannya Apakah Kita Seorang Makmum Yang Berpendapat Bahwasannya Ketika Sholat Yang Dua Rokaat Itu Kalau Tahit Akhirnya Tetap Duduk Iftiros Sementara Imam itu Biasa Menggunakan Tawaruk Apakah Kita Harus Mengikuti Tawaruk Itu Duduk Mereng Mengenai Tentang Beberapa Kehian Yang Kemudian Adanya Banyaknya Ragam Apakah Kemudian Kita Harus Persis Mengikuti Imam Tidak Karena Ini Memang Adanya Tanawuk Namanya Dikatakan Ada Beberapa Ragam Contoh Misalnya Doa Iftitah Imam Baca Allah Kita Pakai Allah Mabain Atau Doa Doa Iftitah Lainnya Apakah Harus Ragam Tidak Mesti Doa Yang Dipanjatkan Konon Lagi Kemudian Kita Tidak Mendengarkan Apa Yang Dibaca Imam Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Gerakan Gerakan Itu Dikatakan Adanya Bentuk Keragaman Berdasarkan Hadis Hadis Yang Suhih Ya Keberagaman Hadis Hadis Yang Suhih Jadi Adanya Perbedaan Yang Dilakukan Adalah Perbedaan Perbedaan Tanawu Atau Keberagaman Yang Banyak Yang Dicontohkan Alayah Rasulullah Misalnya Kata Rasulullah Dikatakan Rasulullah Ketika Kita Duduk Maka Dari Awas Sampai Akhir Kata Para Sahabat Kami Duduk Itu Melihat Rasulullah Adalah Dari Awas Sampai Akhir Adalah Tawarruq Jadi Menunjukkan Dari Yang Pertama Rasul Melakukan Tawarruq Sampai Terakhir Ada Juga Dalam Hadis Lain Dikatakan Bahwasanya Rasulullah Duduknya Semuanya Kemudian Dalam Dalil Lain Dikatakan Setiap Dari Raka'at Terakhir Maka Duduknya Adalah Duduk Tawarruq Menunjukkan Gerakan Gerakan Duduk Yang Dari Awal Raka'at Pertama Kedua Pada Salat Asar Zuhur Dan Isya Misalnya Adalah Melakukan Tiga Gerakan Tiga Raka'at Pertama Itu Adalah Iftiros Pada Keempat Raka'at Keempat Adalah Duduk Yang Pertama Adalah Iftiros Dan Yang Terakhir Adalah Tawarruq Itu Berdasarkan Hadis Ini Jadi Sebagian Para Ulama Salah Satu Imam Ahmad Adalah Menggabungkan Dalil Maka Yang Raka'at Hanya Dua Maka Dia Duduknya Iftiros Kullu Adalah Duduknya Iftiros Nah Sementara Imamnya Duduknya Tawarruq Apakah Kita harus Mengikuti Imam Disini Boleh Karena Banyaknya Dalil Yang Semuanya Sohih Yang Kita Bisa Mengambil Sama Juga Misalnya Tentang Dalam Tashahud Ada Yang Berdasarkan Hadis Rasulullah Dikatakan Adalah Falyusir Memberikan Isyarat Ketika Kita Tashahud Maka Kita Memberikan Isyarat Sementara Dalam Hadis Abu Daud Dan Sebagainya Dikatakan Adalah Falyuharrik Adalah Menggerak Gerakan Jadi Antara Imam Misalnya Imamnya Yang Menggerakan Makmum Yang Mau Dengan Memberikan Isyarat Seja Bolehkah Maka Secara Hukum Boleh Atau Sebaliknya Yang Imam Memberikan Isyarat Makmumnya Falyuharrik Menggunakan Menggerakan Maka Secara Hukum Kedua-duanya Boleh Kecuali Dikatakan Apabila Misalnya Ketika Kita Ingan Mengikuti Imam Gerakannya 100% Bolehkah Maka Secara Hukum Boleh Karena Imam Hari ini Dia Menggunakan Iftiros Kita Menggunakan Iftiros Bolehkah Boleh Saja Karena Apa Yang Kita Lakukan Berdasarkan Konteks Dalil Konteks Tanawunya Ini Adalah Keberagaman Dalil Dalil Ini Adalah Berdasarkan Dalil Dari Rasulullah Yang Pada Dalil Yang Sahih Ada Juga Kadang-kadang Gerakan Imam Yang Kemudian Diikuti Oleh Ma'amu Yang Tidak Berdasarkan Dalil Dan Itu Tidak Diperbolehkan Contoh Misalnya Yang Sering Kita Dapatkan Adalah Misalnya Ketika Salam Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Dibuka Dibuka Itu Tidak Ada Dalil Yang Memerintahkan Ketika Seorang Solat Memberikan Salam Itu Dengan Membuka Pintu Surga Kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Ini Membuka Pintu Neraka Misalnya Itu Tidak Tidak Berdasarkan Dalil Dan Ini Berdasarkan Logika Saja Berkaitan Masalah Gerakan Kembali Ketika Kita Mas Bu Katakanlah Satu Rukaan Jadi Ketika Imam Ini Sholat 4 Rukaan Misalnya Sholat Asar Mas Bu Kita Satu Rukaan Jadi Imamnya Ketika Tahit Akhir Dia Duduk Secara Tawarru Nah Kita Sebagai Makmum Pak Usad Kita Posisinya Masih Ketinggalan Satu Rukaan Lagi Pertanyaannya Apakah Kita Mengikuti Imam Duduk Tawarru Atau Kita Duduknya Iftiros Karena Saya Melihat Ada Beberapa Ikhwan Ikhwan Yang Ketika Ketinggalan Ada yang Iftiros Ada yang Tawarru Sebenarnya Mana yang Tepat Sebagian Para Ulama Mengatakan Maka Berdasarkan Keumuman Hadis Dikatakan Imam Itu adalah Untuk Diikuti Maka Dia harus Mengikuti Gerakan Imam Ketika Bab Ini Merasa Ini Yang Terakhir Berdasarkan Hadis Suhaib Bahasanya Ketika Rasulullah Sallallahu Sallat Maka Setiap Akhir Rakat Adalah Tawarru Maka Secara Hukum Sunnah Adalah Tawarru Bagaimanakah Dengan Makmum Yang Masmuk Maka Dia Mengikuti Karena Berdasarkan Keumuman Hadis Tadi Imam Itu Untuk Diikuti Kita Mengikuti Gerakan Imam Kita Katakan Aku Belum Terakhir Sama Juga Dengan Tashahud Kita Pada Asalnya Ini Mesti Rakat Yang Ketiga Tashahud Apakah Kita Ikuti Tetap Saja Kita Ikuti Karena Yang Batasan Itu Adalah Yang Tidak Diikuti Adalah Salam Karena Salam Itu Adalah Penutup Dari Salat Sementara Kita Belum Selesai Sampai Level Itu Dia Yang Tidak Dikuti Jadi Salam Tidak Dikuti Sebelum Salam Sebelum Salam Baik Tashahud Baik Duduk Kemudian Apakah Iftiras Atau Tawaruk Maka Secara Hukum Dikatakan Imam Yang Lebih Roji Adalah Imam Untuk Diikuti Allah Tidak Balik lagi Ke Pertanyaan Masalah Lupa Imam Tadi Pak Ustaz Sekarang Yang Lupa Adalah Surah Yaitu Imam Salah Dalam Membaca Misalkan Baca Surah Sabih Hizmar Robi Nanti Tembusnya Ke Asams Ini Apakah Ada Kewajiban Seorang Makmum Untuk Mengingatkan Padahal Itu Tidak Termasuk Rukun Ataupun Wajib Sholat Apakah Diingatkan Dengan Subhanallah Atau Diluruskan Dengan Ucapan Kita Ketika Dia Bacaan Baitul Fatihah Ataupun Surah Ketika Imam Salah Maka Seorang Makmum Mengingatkan Mengingatkan Dengan Bacaan Yang Salah Jadi Bukan Mengatakan Subhanallah Karena Dikatakan Disunahkan Yang Di belakang Imam Atau Sob Yang pertama Itu Yang lebih utama Untuk Mengingatkan Mengingatkan Bacaan Imam Yang Keliru Dia Ketika Salah Maka Diluruskan Salahnya Nah Itu Yang Mestinya Bukan Mengatakan Subhanallah Imam Bingung Ya Subhanallah Ini Apalah Yang Mau Dikoreksi Maka Disini Dikatakan Letak Ini Ketika Membaca Surah Adalah Dengan Mengoreksi Secara Langsung Itu Oke Terima kasih Selatan Penjelasannya Dan Kita Kembali Rehat Dan Kembali Dan Pemirsa Dimanapun Anda Berada Masih Ada Kesempatan Untuk Anda Yang In Bertanya In Bergabung Bersama Kami Silahkan 0617944282 Atau Juga Bisa Melalui Pesan Whatsapp 0852 7799 2202 Jangan Kemana-mana Karena Setelah Yang Berikut Kami Kembali Lagi Tetap Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Terima kasih Kita lanjutkan kembali Pak Ustad Berlihatan dengan kembali lupa lagi Nah kali ini dia udah Mas Bu lupa pula Mas Bu ketika sampai salam Alamaknya aku sampai Rekat keberapa tadi ketinggalannya Dua atau tiga Atau cuma satu Kalau dia ragu-ragu Seperti ini kondisinya Apa yang harus dia lakukan Apakah dia dengan berijitiat Udah lah ngambil tiga aja dah Nanti di endingnya Di sebelum salam suju sahwi Nah apakah seperti itu Yang harus dia lakukan atau Mungkin ada cara lagi Yang lebih untuk meyakinkan dia Kepada rokaat berapa dia tertinggal Ya kalau mengenai tentang Kelupaan Pada bab kelupaan ini dikatakan Memang si aginya ketika kita yang Mas Bu kita harus melihat Pada posisi rakyat berapa mereka Jadi jangan buru-buru Ini kadang-kadang ada yang kejertayang Iya Ini udah meruku ini sikit lagi Nah ketika itu Kita lupa konsentrasi mereka Pada rakyat yang keberapa Nah itu yang harus Di Perhatikan Jangan sampai nanti Aku rakyat berapa ya Nggak tahu satu atau dua Atau tiga atau empat Ya kan Itu yang jadi masalah Nah ketika dia mengatakan Ini dua atau tiga Dua atau tiga ini Kalau berdasarkan hadis Rasulullah SAW Maka dia akan harus Membuang yang ragu Nah Inilah Kadang-kadang Syaitan itu masuk Dalam hadis dikatakan Bagaimana Syaitan itu Senantiasa Datang Kemudian pergi Datang pergi Ketika azan dikemenangkan Mereka pergi Nggak sanggup Mendengar azan Gitu selesai azan Datang lagi syaitan Untuk menggoda orang Yang di sekitar Tidak melakukan Sholat sunnah Dan sebagainya Kemudian Gitu Mau dikemenangkan Sholat Ikomah Lari lagi Syaitan Gitu sholat Datang lagi Menggoda orang-orang yang sholat Jadi bagaimana Istiqomahnya syaitan Untuk menggoda manusia Nah Disini ketika lupa Kata Rasulullah Mereka yang datang Senantiasa menggoda ini Lari Kemudian datang Lari dan datang Ini Kemudian mereka Melupakan jumlah Rakaan Salah satunya Nah Jadi ini bentuk dari Wasawis Bentuk dari Godaan syaitan Nah Maka kata Rasulullah Seorang Musolli Yang sholat itu Maka hendaklah Falyatul kusyak Adalah meninggalkan Yang ragu Kan Posisinya Dua atau tiga Ya kan Dua ini Pasti dia Tiga ini adalah Keraguan Dua atau tiga Duanya sudah dilakukan Pasti sudah Dengan bahasa lain Ini rakan yang ketiga Atau yang Belum ya Logikanya Atau bahasa yang sering Kita Ini dua atau tiga Duanya pasti Pasti Dijalankan Tidak mungkin Balik ke satu lagi Ya kan Jadi maka dikatakan Syaknya mana Yang mendatangkan Keraguan Adalah Hiasan tiga Bayang-bayang Tiga datang Duanya sudah pasti Bayang-bayang Tiga datang Dan bayang-bayang Ini Keraguan ini Yang mendatangkan Kayak tiga gak ya Duanya ya Iya Sudah dilakukan Dua pasti Maka Yang ragu Adalah dibuang Jadi dia harus menetapkan Setiap dua atau tiga Maka dikatakan Tiga Sudah Sama juga Misalnya dikatakan Aku sudah batal Atau belum ya Iya kan Kadang-kadang kita Uduin aku sudah batal Belum ya Nah ini mana Letak keraguannya Adalah batalnya Kenapa Uduanya sudah dilakukan Pasti Berarti dalam keadaan Bersucinya pasti Yang mendatangkan Keraguan Setan itu Menanamkan keraguan Mana Keraguannya Udah buang Engin atau belum Kalau Uduknya pasti Nah Maka yang dibuang Adalah keraguan Raguannya Pastikan aku sudah Uduk Masih dalam keadaan Suci Dan setan datang Menggoda Mengatakan Eh kayaknya kamu belum Eh udah batal lah Itu yang dibuang Sama juga Misalnya Kita mengatakan Aku sudah Uduk Atau belum Berarti kan Ragu Dia sudah melakukan Uduk atau belum Belum Uduknya pasti Ya kan Setan Mendatangkan Keraguan adalah Kayaknya udah Uduk lah Nah itu yang dibuang Seperti yang Kayaknya Berarti belum Uduk Berarti belum Uduk Yang belum Uduk pada asalnya Nah itu Dia Tapi kalau Ragunya Dia munculnya Ketika di tengah Sholat Gimana tuh Kadang setan Kan pintar nih Kalau pas Belum Ya gak Di Was-wasnya Tapi kalau Udah pas Di tengah Sholat Kau udah Uduk Belum Wih Ya udah Uduk Belum Ini gimana Apakah kita Batalkan Sholatnya Atau Biasanya Aku udah Uduk Itu datang Asalnya Seorang itu Kan dia Dalam keadaan Hadas Ya kan Kadang-kadang Buang angin Dan sebagainya Itu memang keadaan Ketika kita Musyolatkan Kita melakukan Proses Berwuduk Berarti Menunjukkan Belumnya Pasti Belum Pasti Tapi Setan datang Kayaknya Kamu belum Wuduk Ya kan Kayaknya Kamu sudah Wuduk Setan mengatakan Kayaknya Kamu sudah Wuduk Maka Itu keraguan Yang datangkan Setan Maka batalkan Sholat Maka berwuduk Tapi kalau Datang keraguan Ini adalah Aku sudah Batal atau Belum Wuduknya Sudah Dilakukan Proses Wuduknya Sudah Dilakukan Sudah Bersuci Dia Kemudian Setan mengatakan Sudah Batal atau Belum Kayaknya Belum Kayaknya Udah Tapi Maka Dikatakan Keraguan Itu Dibuang Yang Pasti Diambil Yang Pasti Wuduk Sudah Pasti Pasti Maka Pastikan Kita sudah Wuduk Dan Keraguan Itu Adalah Datangnya Dibuat Sudah Batal atau Belum Sudah Batal atau Belum Maka Pastikan Kita Belum Batal Kembali Ke masalah Lupa Lagi Pak Ustadz Nah Ini Masalahnya Sekarang Lupa Tahiat Awal Udah Berdiri Dia Pas Sampai Berdiri Astagfirullah Aku Belum Tahiat Awal Apakah Dia Harus Kembali Duduk Untuk Melaksanakan Tahiat Awal Atau Dia Bablas Saja Langsung Aja Ke Tahiat Awalnya Nggak Nah Disini Dikatakan Ketika Kita Lupa Tahiat Misalnya Udah Rakat Ketiga Kayaknya Rakat Kedua Belum Tahiat Sementara Sekarang Ingat Ternyata Belum Tahiat Apakah Yang Dilakukan Maka Dikatakan Kata Perlulah Marilah Sujud Sahwi Saja Karena Ada Pembagian Bahwasannya Ini Dikatakan Ada Beberapa Poin Yang Kemudian Apabila Ditinggalkan Dia Bisa Diganti Dengan Sujud Sahwi Dan Ini Termasuk Dari Wajib Sholat Ketika Rukun Misalnya Al-Fatihah Enggak Dibaca Rakat Ketiga Dia Mengatakan Rakat Kedua Ya Allah Aku Belum Baca Al-Fatihah Bagaimana Dia Harus Menambah Oh Batal Tapi Batal Satu Rakat Saja Dia Harus Menambah Dengan Rakat Yang Pada Rakat Ditambah Dengan Rakat Kelima Setelah Itu Melakukan Sujud Sahwi Allah Oh Seperti Itu Jadi Yang Batal Dia Hanya Yang Rukun Rukun Dia Satu Rakat Satu Rakat Kita Tambah Tidak Perlu Batal Semua Oke Terima Kasih Atas Jawabannya Masih Ada Waktu Kita Dan Masih Ada Kesempatan Tapi Pemirsa Dimanapun Anda Berada Masih Ada Kesempatan Kalau Ada Yang Mau Bertanya 0617944282 Atau Bisa Melalui Pesan Whatsapp 0852 77992202 Kalau Tidak Sempatan Kita Bacakan Pertanyaannya Maka Kita Simpan Dan Kita Bacakan Di Esok Hari Tentunya Di Waktu Yang Sama Karena Kita Terus Tayang Program Ini Dari Setiap Senin Selasa Dan Rabu Insya Allah Masih Berkaitan Dengan Masalah Lupa Tapi Waktu Kita Tinggal Sedikit Lagi Mungkin Kesimpulan Najisat Nasihat Untuk Antum Kepada Kita Semua Dari Antum Untuk Kita Semua Maksudnya Berkaitan Dengan Masalah Lupa Ketika Sholat Makanya Masalah Lupa Ini Pertama Adalah Ini Adalah Biar Dikatakan Lupa Itu Bentuk Niman Tapi Bukan Pada Masalah Sholat Niman Ketika Hidup Kenapa Dikatakan Adalah Bentuk Kenikmatan Dalam Artian Kalau Kita Mengingat Masalah Kita Dari Semenjak Lahir Masalah Kita Tidak Sanggup Maka Dikatakan Manusia Itu Adalah Insan Adalah Sebagai Nasia Kalimatnya Adalah Insan Itu Nasia Maka Maka Dikatakan Adam Ketika Melihat Ada Satu Seorang Nabi Yang Kemudian Diberikan Cahaya Dia Mengatakan Siapa Ini Dia Mengatakan Daud Dikatakan Ketika Bertanya Kepada Malekat Ini Daud Kemudian Karena Adam Usianya Ratusan Tahun Kemudian Dia Mengatakan Kenapa Dia Kecil Ya Usianya Sedikit Maka Kata Adam Ya Udah Aku Berikan Umur 40 Tahun Setelah Itu Dikatakan Datang Malaikan Maut Ketika Waktunya Untuk Dicabut Kemudian Adam Bukankah Ada Sisa 40 Tahun Lagi Bukankah Usianya Sudah Diberikan Kepada Daud 40 Tahun Saya Lupa Menunjukkan Bahwa Manusia Pada Asal Lupa Jadi Ketika Solat Lupa Ini Kadang Apakah Ini Iman Enggak Kalau Disini Adalah Posisinya Adalah Dari Setan Maka Dikatakan Hendaklah Seorang Yang Ingin Melakukan Solat Dalah Bertahauz Mengucapkan Auz Agar Agar Kemudian Tidak Dikanggu Setan Baik Terima kasih Atas Jawabannya Dan sebenarnya Ada Beberapa Pertanyaan Lagi Tapi Kita Cukupkan Sampai Disini Ya Dan Pemirsa Dimanapun Anda Berada Kami Ucapkan Terima kasih Yang Sebesar Besarnya Atas Partisipasi Anda Terkhusus Bagi Anda Yang Menyaksikan Kami Dari Awal Hingga Akhir Semoga Apa Yang Kita Dengarkan Tadi Menjadi Ilmu Tambahan Bagi Kita Semua Dan Jangan Lupa Tetap Semangat Dalam Melaksanakan Ibadah Dan Kami Mohon Maaf Sekali Lagi Atas Kekurangannya Dan Kami Sampai 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 Terima kasih.